Pada dalam video, hanya menggunakan 4 pasak saja, baik menggunakan bambu, kayu, ataupun kesi. Buka terpal, pasak ditempatkan sesuai ukuran terpal, terpal kita ikat pada pasak, terpal sudah terdapat lubang, kita ikat terpal pada pasak, dimulai dari setiap ujungnya, kemudian dilanjutkan pada lubang dan pasak lainnya, dan kemudian ikatan dilanjutkan pada dinding lainnya juga, usahakan diikat dengan kuat. Sekarang kolam terpal sudah kita pasang dan siap digunakan, kolam terpal ini bisa digunakan untuk pembesaran ikan, kutu air, dan lainnya.